Hai guys, meet with me, Gade Maaf banget, aku lama gak upload video Karena belakangan ini aku tuh lagi sibuk ngurus proposal skripsi sama Yudisium Terakhir, aku upload itu tahun 2018 ya, kalau gak salah Karena aku juga udah lama banget gak upload di Youtube dan aku udah lama gak ngecek-ngecek video aku Jadi sesuai dengan permintaan temen-temen aku yang ada di Instagram Dan beberapa orang yang ada di Instagram Itu meminta aku untuk buat tutorial dasar belajar merajut Ya oke, gak usah berlama-lama, gak usah bertele-tele Kita langsung aja ke video tutorialnya, let's go Nah, ini ada alat dan bahan yang akan dipake buat tutorial merajut Disini ada benang, sebelum benang ini benangnya terserah ya Kalian mau pake benang apa aja tuh silahkan Mau pake benang yang agak kasar Atau mau pake benang yang agak halus Ya, itu terserah kalian sih Bahannya apa aja ya terserah kalian Sesuai selera sih sebenernya Yang aku pake ini Bahannya itu 60% cotton atau kapas Dan 40% akrilik Biasanya kalo yang bahan kayak gini Itu dipake untuk bikin shawl Atau bikin serung tangan Atau bikin topi Kayak gitu-gitu Atau bikin baby blanket juga bisa Karena bahannya halus Disini aku juga punya ini Ini alatnya namanya hakpen Ya Hakpen Atau biasanya orang-orang juga nyebutinnya hookpen Nah ini Ukurannya ada berbagai macam Dan bentuknya juga berbagai macam Jadi ada yang satu kayak gini Jadi ininya cuma satu Kepalanya cuma satu Dan ini badannya Ada juga yang dua Ada juga yang dua Mungkin next video aku akan Aku akan Kasihkan Bentuk ininya Bentuk hookpennya Jadi kalian juga bisa liat Dan disini Untuk sementara aku pake yang Nomor 4 Keliatan gak? Nih 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 Aduh Keliatan gak ya? Tunggu Ya Nah Ukurannya ini terserah kalian Kalian mau pake belajar itu pake Hookpen ukuran berapa tuh terserah kalian Senyamannya aja Ya Gak harus bilang Oh karena di tutorialnya pake Pake yang 4 mili Ya Tutorialnya pake 4 mili Berarti aku juga harus belajar pake 4 mili Enggak Ya Ini terserah kalian kalian Senyamannya kalian Kalian pake mau yang besar Mau yang kecil Ya terserah kalian Cuman kalo untuk pemula sih Aku sarankan yang Sedeng-sedeng aja Kayak mungkin ukuran 3,5 Atau ukuran 3 Untuk basic tutorial rajut ini Aku akan ngajarin kalian Bikin slip knot dulu Supaya gampang untuk ngeranjut Ya Caranya itu Ini Kalian gulung kayak gini Ya Kalian bikin lingkaran seperti ini Lalu Ini Entah kalian mau lewat dari depan Atau lewat dari belakang Juga bisa Cuman kalo aku pribadi Biasanya lewat belakang sih Nih kayak gini Ya Terus dimasukin Kayak gini Ya Jadi sudah ada 3 Yang di tengah Yang akan ditarik Jadi nanti Caranya itu Buat yang pemula Aku sarankan pake alat ya Tariknya Nah Nanti jadinya Seperti ini Nih Setelah itu Aku akan ngajarin kalian Bikin Namanya Tusuk rantai Tusuk rantai ini Terserah Kalian mau bikin Rantai sepanjang apa Tergantung dari projek kalian juga Cuman kalo aku Akan bikin Kurang lebih 10 baris Karena ini buat latihan doang Jadi caranya itu Ya Pegang hookpan kayak gini Terserah senyamannya kalian Yang ini Oh ya Maaf Maaf nih Maaf maaf Aku lupa ngomong Yang ini Fungsinya untuk Tahan benangnya Supaya gak lari Senyamannya kalian aja sih Mau pegangnya gimana Ya Jadi caranya Hookpannya ini Kalian masukkan ke belakang Kayak gini Ya Kalo sudah Kalian tarik pelan-pelan Seperti ini Sudah jadi Satu rantai Ya Aku akan bikin Kurang lebih Kisaran 10 rantai Ini sudah jadi 10 rantai Ya Sudah jadi 10 rantai Buat yang Belum bisa Ya gak apa-apa Pelan-pelan aja Nah Untuk bikin rajutan berikutnya Tambahkan satu rantai Dan ini yang akan jadi Tingginya Rantai ke 11 ini Dulu tingginya Eh maaf Copot Ya Jadi Untuk bikin rantai Kurang lebih Kayak gini Oke Ya Ini 11 rantainya Udah jadi Jadi ini rantai ke 11 Jadi rantai ke 11 ini Digunanya Hanya untuk Sebagai Bikin tinggi Dari rajutannya itu aja Cara bikinnya Itu Yang pertama ini Aku akan ajarin kalian Caranya bikin Single cross Atau dalam bahasa Indonesia Namanya Tusuk tunggal Caranya itu Kalian masukin Ujung hakpennya ini Kedalam Rantai yang ke 10 Pelan-pelan ya Biasanya memang agak susah Agak Agak Apa namanya Lubangnya mungkin terlalu kecil Karena kalian terlalu tarik Jadi kadang memang Agak susah Sudah Terbentuk seperti ini Kalian ambil Benang yang ada di atas sini Yang di jarinya kalian ini Tarik pelan-pelan Jangan dipaksa ya Takutnya nanti Nyangkut Jadi gak bisa keluar Kalian tarik begini Perlahan Sudah ada dua Sudah ada dua Benang disini Kalian ambil lagi Lalu Ditutup Ya Sekali lagi Masukin Ke lubang ke sembilan Tarik pelan-pelan Sudah ada dua Eh maaf Ambil benang Tutup Lakukan ini Sampai di ujung Ya Mungkin buat yang tadi belum sempat liat nih Aku kasih liat sekali lagi ya Masuk Ambil Tarik luar Masuk Tarik benangnya Eh maaf maaf Ambil lagi Tutup Lakukan ini Sampai Di ujung Nah Kalau sudah sampai di ujung Yang kalian harus lakukan itu adalah Ini kalian tutup dulu Ya Caranya Ambil benang Tutup Hitungannya ini adalah Satu rantai Ya Nah Ini untuk Tusuk Tunggal Ya Setelah ini Di apain kak Kalian putar Seperti ini Ya Kalian bikin lagi Satu baris Untuk latihan ya Ini untuk latihan aja Kalau yang ini Caranya Kalian masukkan di lubang yang sama Ya Kelihatan gak? Semoga kelihatan ya Kalian tarik Seperti tadi Lalu tutup Bikin lagi Lalu ditutup Lalu ditutup Lagi Sama seperti tadi Cuma ini Berlawanan arah Jadi Kita bikinnya Disini Aku buatkan Satu tusuk Satu Tusuk Croset ini Aku bikin Dua baris Jadi Biar kalian bisa Tau Caranya Seperti apa Tenang aja Aku disini Akan ngajarin pelan-pelan Aku gak akan Cepet-cepet Aku juga gak akan Menurut kalian Harus bisa Bilang Oh kamu Harus Langsung bisa Enggak Tenang aja Aku gak sekejam itu Sudah sampai di ujung Diambil Tarik Lalu tutup Ya Kalau sudah sampai di ujung Ambil benang Ditutup dulu Satu rantai Dan sekarang Aku akan Ngajarin kalian Tusuk Setengah ganda Tusuk setengah ganda itu Gimana kak? Tusuk setengah ganda itu Diambil benang Pertama Kelihatan Ya Lalu Masukkan ke Lubang yang pertama ini Ya Masukkan ke lubang pertama Seperti ini Lalu ambil Benangnya Ditarik Ya Sudah ada tiga kan Ya Sudah ada tiga kan Nah Lalu Setelah ini Kalian ambil benang Lalu tutup tiga-tiganya Ini namanya Half double crochet Atau Kalau Indonesianya Namanya itu Tusuk setengah ganda Ya Aku ulangin lagi ya Ambil Masukkan ke kolom berikutnya Ambil benang Ambil benang Sudah ada tiga Ambil lagi Tutup Eh salah Ya Maaf ya Kalau ada salah ya Ya Sekali lagi Ambil Masukkan ke lubang Yang berikutnya Yang berikutnya Tarik Ambil lagi Tutup Lakukan ini Sampai di ujung Nah Sekarang udah tiba di penghujung Disini Caranya masih sama Ambil benang Ambil Kolomnya Ambil Tarik 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 Kalau Sudah Sama seperti Yang di Kegung Tadi Atau Disi Tokose Tadi Tarik Mending Dan Tutup Tuk 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 Tau 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 Terima kasih telah menonton 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 Eh maaf Terima kasih telah menonton Suka menonton